Ibu Kofifah kemarin gimana Pak? Sampai, tidak tertutup itu Pak. Kami memang kemarin ketemu dengan Ibu Kofifah, yang dari para bangsa di Surataya. Pertemuan itu, pertemuan pertama untuk menyampaikan, pertemuan untuk menyampaikan salam Pak Prabowo kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah berapa kali ketemu dengan Ibu Kofifah, dan kami saya sendiri sudah berapa kali ketemu dengan Ibu Kofifah. Pertemuan kemarin itu adalah pertemuan biasa. Saya menyampaikan salam Pak Prabowo, dan menjelaskan salam dia kepada Pak Prabowo, dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan di Jawa Timur, tentang pengembangan ekonomi, tentang pengembangan pembangunan, dan Bu Kofifah menjelaskan banyak hal tentang pengembangan ekonomi yang berkembang di Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu jangkar perekonomian kita yang cukup penting, dan pengembangan pembangunan kita yang paling penting, karena itu Pak Prabowo agak hero terhadap soal ini, karena itu saya diminta teman-teman untuk mengajakkan hal itu. Berarti bukan ajakan untuk politik, untuk membuat penyelaskan, tidak ada pembahasan politik? Ya ada dibicarakan, tapi sedikit. Tapi Bu Kofifah masuk ya pada dalam bursa pendamping Pak Prabowo? Banyak tokoh, banyak orang yang cukup layak untuk bisa mendampingi Pak Prabowo, tapi sekali lagi, yang paling penting adalah partai politik yang usungnya, karena undang-undangnya mengatakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gerindra hanya 78, masih kurang 37. Karena itu koalisi kami dengan PKP dan insya Allah dengan partai-partai lain menjadi sebuah kekuatan besar untuk bagaimana proses kepemimpinan melalui jalan demokrasi ini bisa lebih baik, Pak. Terima kasih telah menonton!